Apa yang menyesal? Aisyah pun sudah menyatakan maaf dan merasa menyesal kepada anak-anamu. Tidak perlu juga kita memberikan minta maaf kepada anak kita. Kecuali memang sebuah perbuatan zalim yang kita lakukan. Tapi kalau anak kita salah, lalu kita pukul dia, sampai sakit dia memukul kita pukul, tidak ada masalah. Aisyah, nanti kita akan pelajari ini, dalam Adabul Mufrat ini. Aisyah pernah memukul anak yatim yang dia pelihara sampai tersungkur. Tapi dibukul itu dalam rangka mendidik. Jadi tidak perlu ada yang kita anukan. Cuma ke depan kita perbaiki. Kita perbaiki. Kita mulai memperbaikinya dengan motivasi. Motivasi kepada anak kita. Rasa sayang kita kita anukan. Insya Allah, Allah akan lupakan pada dirinya. Apa yang pernah kita lakukan. Minimal apa yang kita lakukan itu adalah sebuah pelajaran bagi mereka. Namun perlu diingat, jangan, ibu-ibu, jangan kita berdebat antara suami istri di hadapan anak, di dalam mendidik anak. Jangan saling menyalahkan. Kalau misalkan bapaknya lagi keras untuk mengajarkan, lalu datang ibunya. Dah, jangan kari-kari banam aja anak tuh. Anak tuh memang seperti itu, nyoh. Anaknya mendapai kawan, ya. Jangan. Kalau seandainya, biarkan aja. Kita nasihatkan mana anak kita. Suami kita menasihati anak kita, kita nasihati juga. Nah, jangan tuh. Atau ayah, atau abi. Jangan, nandu. Jadi seakan-akan kita menyokongnya, gitu loh. Pada saat itu. Nanti malam hari kita ingatkan suami. Dajat kari-kari menangkutnya itu. Ya, jangan disakiti. Ya, nanti kan kalau cacat itu anak kita juga menjadi cacat. Gitu. Ya. Nah, perubah bentuk. Tapi jangan itu dinampakkan di hadapan anak. Kalau seandainya itu kita lakukan, anak akan bisa, dia gampang berkilah. Dia gampang menyesuaikan diri dengan keadaan.